Dalam kitab Bhagavata Purana diceritakan bahwa Narakasur Dari kerajaan Prayogis Tisa mengesahkan Indra pemimpin para Dewa Indra mengadukan hal tersebut kepada Krishna Sehingga Krishna menyebut Purgi Yosta dengan angkatan perangnya Krishna berhasil mengalahkan Narakasura dan membebaskan 16.100 putri yang ditawan oleh Narakasura Menurut kitab Bhagavata Purana, Krishna menikahi 16.108 putri Dan 8 diantaranya adalah yang terkemuka dan disebut dengan istilah Astabarya Yaitu Rukmitmi, Satyabama, Jambawwati, Kalindi, Mitrawinda, Najita, Badra, dan Raksana Krishna menikahi 16.100 putri lainnya yang merupakan tawanan raksasa Narakasura Untuk mengembalikan kehormatan mereka, Krishna berjasa karena membunuh raksasa tersebut Membebaskan mereka menurut ada sosial yang ketat Pada masa itu, seluruh wanita tawanan memiliki martabat yang rendah Dan tidak memungkinkan untuk menikah karena mereka dibawahi kendali Narakasura Akan tetapi Krishna menikahi mereka untuk mengembalikan status mereka Di masyarakat, pernikahan dengan 16.100 putri tawanan tersebut kurang lebih merupakan rehabilitasi Wanita masal dalam tradisi Waisenawa Dipercaya bahwa para istri Krishna merupakan manifestasi Dewi Laksmi Pasangan Dewa Wisnu atau merupakan jiwa istimewa yang melewati kualifikasi Setelah membebaskan banyak masa hidup dalam tawanan Bagaimana hubungan antara Radha dan Krishna? Radha itu siapanya Krishna? Penjelasan ini ada dalam berapa? Fahitpatra, Purana, Gerta, Samista, dan Beribad, Gautima, Tantra Siapakah itu Radha? Radha adalah putri Pris Banu Gujiral Ia adalah Raja Sucedra Di kehidupan sebelumnya, Sucedra dan istrinya telah memperoleh anugerah dari Dewa Brahma Bahwa di saat Dewa Farah Yuga, Dewi Laksmi akan lahir sebagai putri mereka dalam bentuk Radha Raja dan Ratu Sucedra Kalafitai Dia lahirkan kembali sebagai Pris Banu dan Keretin Muri Dan Dewi Laksmi menjelbat sebagai Radha Dikatakan bahwa saat Radha lahir, ia tidak mau membuka matanya Kemudian Seri Narada Muri datang menemui Pris Banu dan memberitahunya Gadis ini adalah penjelmaan Dewi Keberuntungan Ia hanya akan membuka matanya jika penjelmaan dari suaminya hadir di hadapannya Pertemuan ia dengan putra Nanda Setelah mereka bertemu, masa keberuntungan dan kebahagiaan akan selalu menyertai dunia ini Dan rawatlah ia layaknya engkau merawat dunia Sesuai dengan sarana Radha Muni, itu Pris Banu merawat Radha dengan cinta dan kasih sayang Nanda yang tinggal di desa terdekat bertemu dengan Pris Banu Setelah Pestipal Holi, Pris Danu pergi ke Gokul untuk bertemu Nanda Hubungan Radha dan Krishna Cinta Radha terhadap Krishna merupakan cinta supernatural Cinta dan pengabdian Radha kepada Krishna melebihi cinta dan pengabdian material Cinta Radha merupakan cinta yang tulus tanpa memandang status apapun Bagi Radha, Krishna adalah kehidupannya Bagi Krishna, Radha adalah jiwanya Itulah sebabnya dikatakan Atmatur Radhika Tasya, Radha engkau adalah jiwanya Radha menepati dirinya sebagai seorang pemuja Penyembah Krishna dan dalam bentuk kedua dia Adalah pemuja yang dikhususkan oleh Krishna Pris Banu adalah inkarnasi persial Dewi Wisnu Sementara ibunya Kalavati adalah inkarnasi persial Dewi Lasmi Dalam Briha Gautenya Tantra Radha digambarkan sebagai berikut Srimatira Daerani adalah mitra langsung dari Sri Krishna Dia adalah tokoh sentral untuk semua Dewi keberuntungan Dia memiliki semua daya tarik untuk menarik keberuntungan dan kebahagiaan Dalam pikiran Radha hanya ada Krishna Setiap tindakannya akan dipersembahkan kepada Krishna Krishna pun membalas dengan menyatukan jiwanya dengan Radha Kemanapun Radha pergi akan selalu diikuti oleh Krishna Aku tidak akan pergi darimu engkau dan aku adalah satu Kemanapun engkau pergi dimanapun namamu disebut Namaku akan ada di belakangmu Oleh sebab itu semua mengenal nama Radha Krishna bukan Krishna Radha Akhir dari Radha Dalam berbagai sumber dikisahkan apa yang terjadi kepada Radha Ketika Krishna meninggalkan peridapan dan ditinggal di Matura Dalam sumber-sumber tersebut menjelaskan hal-hal yang berbeda Ada yang menjelaskan bahwa setelah Krishna meninggalkan perindapan Radha dengan susah payah kembali ke kehidupan normalnya Yakni menikah dan mempunyai anak Namun pikirannya terus suaminya sebagai Krishna dan melayaninya Bagaikan ia melayani Krishna Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!